Sejarah Kontroversial Princess Louise of Belgium Ketika ditawari untuk memilih masuk rumah sakit jiwa atau kembali pada suamimu, manakah yang akan kamu pilih? Well, Princess Louise of Belgium memilih hidup di rumah sakit jiwa daripada kembali pada suaminya, Prince Philip of Saxe-Coburg and Gotha. Mungkin baginya tercatat sebagai orang gila, terdengar lebih baik. Pernikahan mereka yang menghasilkan dua anak tidak mampu memperbaiki hubungan keduanya. Princess Louise mengisi hidupnya dengan pestapora, memanggil suaminya si gendut dan sibuk berselingkuh. Sementara Philip tidak mau repot peduli dengan Louise, asalkan Louise masih berstatus istrinya, maka harta warisan dari Raja Belgium akan aman di sakunya. Terlahir sebagai anak tertua Leopold II of Belgium, ia adalah Raja yang mengumpulkan kekayaan pribadi besar dengan mengeksploitasi sumber daya alam di Kongo. Pada akhir 1890, pemerintah kolonial membatasi akses asing dan memeras kerja paksa dari penduduk asli. Pelecehan, terutama di industri karet, kekerasan, pemukulan, pembunuhan yang meluas, dan memotong anggota tubuh, sering terjadi ketika kuota produksi tidak terpenuhi. Ini adalah gambar seorang ayah menatap tangan dan kaki putrinya yang berusia 5 tahun telah dipotong sebagai hukuman karena terlalu sedikit memanen karet. Hampir semua anak-anak Raja Leopold II dan Mary Henriette memiliki nasib kurang beruntung. Raja Leopold tidak senang memiliki tiga anak perempuan. Apalagi setelah putra tunggalnya, Prince Leopold meninggal di usia 10 tahun akibat perikarditis akut. Prinses Stefanie telah ditinggal oleh suaminya, Crown Prince Rudolf of Austria, yang melakukan bundir dengan selirnya, Mary Fitzsera. Sementara Prinses Louise yang kita bahas kali ini memiliki kehidupan yang tidak kalah menyedihkan. Louise yang bermimpi hidup bergelimpang harta warisan hasil jajahan ayahnya di Kongo setelah ia kabur dengan selingkuhannya di Perancis. Ia dijauhkan dari dua anaknya, hingga putranya Prince Leopold Clement meninggal dalam kasus bundir pembunuhan dengan selirnya, Camilla Rebitska. Hingga akhir hidupnya, Louise hidup dalam kemiskinan dan hutang menumpuk sampai ia tidak mampu mengubur jasad selingkuhannya. Ia meninggal tanpa uang sepeserpun sembari memeluk foto selingkuhannya. Apakah semua ini karma dari kekejaman ayahnya terhadap rakyat Kongo? Seorang mantan menteri kabinet Belgia mengatakan, jika raja hanya memiliki dua mimpi, yaitu mati sebagai miliarder dan untuk mencabut hak waris putri-putrinya. Berikut adalah sejarah lengkap Prinses Louise of Belgium yang kontroversial. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Lahir pada 18 Februari 1858, Prinses Louise Mary Emily of Belgium adalah putri tertua King Leopold II dan Queen Mary Henriette. Louise lahir pada masa pemerintahan kakeknya, Leopold I of Belgium, dan ia dinamai menurut nama neneknya, Queen Louise. Saat kecil, Louise dideskripsikan oleh ayahnya sebagai berikut. Ia gadis cantik yang wajahnya sudah putih dan merah muda seperti ibunya. Tetapi untuk saat ini, ia memiliki mata gelap besar, dan sayangnya hidungnya sangat besar seperti ku. Sebagai orang tua, keduanya bukanlah contoh yang luar biasa. Bukan hanya keduanya tidak mencintai sejak awal, mereka sudah menentang pernikahan keduanya, bahkan sejak diajukan. Sementara itu, beberapa anak tidak dapat memperbaiki hubungan mereka. Raja Leopold II jauh lebih peduli dengan uangnya daripada anak-anaknya, dan ia menjadi orang yang paling tidak terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya. Raja Leopold II digambarkan sebagai berikut. Ketika saya memikirkannya, Raja selalu menjadi orang yang diam dan menakutkan di masa kecil saya. Raja hampir tidak merawat saudara perempuan saya dan saya. Belayannya jarang dan singkat. Ketika kami berdiri di depannya, kami selalu terkesan. Bagi kami, ia tampak lebih seperti seorang raja daripada seorang ayah. Sementara Mary Henriette memang mencintai anak-anaknya. Tetapi cinta tidak berarti memberitahu putrinya yang masih remaja tentang burung dan lebah. Louis menceritakan jika Mary Henriette adalah sosok ibu yang lebih mudah didekati daripada ayahnya. Ia membesarkan anak-anak perempuannya dengan cara inggris dan sangat ketat. Bahkan kamar anak-anaknya lebih mirip Salbiara daripada apartemen putri raja. Ratu juga mengajari agar anak-anaknya dapat melakukan apapun tanpa pelayan mereka. Dua minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-17, Louis menikah dengan sepupu keduanya yang berusia 31 tahun, Prince Philip of Saxe-Coburg and Gotha. Keesokan paginya, Louis menyelinap pergi untuk menangis di salah satu rumah kaca ayahnya. Seorang pelayan menemukannya terisak-isak dalam gaun tidur dan sandalnya. Kemudian ia menulis bahwa malam pernikahannya membuatnya memar dan hancur di jiwanya. Ketika pelayan menyeretnya kembali ke istana, ia terlihat mati daripada hidup. Menurut Louis, Philip mencoba mengubahnya dari remaja yang ketakutan menjadi ibu Viena yang suka kesenangan. Ia memberinya alkohol dan memberinya pendidikan hubungan suami-istri yang sangat terlambat melalui seni erotis dan buku. Pada saat yang sama, Philip mengendalikan hampir semua aspek kehidupan Louis. Philip menolak mengizinkan Louis meminum kopi hitamnya dan mengabaikan permintaan ulang tahunnya untuk pergi keluar untuk mengendarai kereta luncur. Faktanya, kontrol yang ketat ini hanya membuat Louis semakin bertekad untuk memberontak. Ia menjadi gadis pesta yang mementingkan diri sendiri, serta menjadi objek pembicaraan masyarakat Wiena. Pada tahun 1881, ia menyembunyikan fakta bahwa ia melahirkan seorang bayi perempuan karena Louis tidak ingin dia ada. Louis menyembunyikannya dengan baik, bahkan ia melahirkan sebelum bidan datang. Pada tahun 1895, saat sedang berkendara di Wiena, Louis bertatapan dengan seorang letnan muda yang sangat tampan. Louis kemudian menulis, Louis berusia 37 tahun, sementara Count Geza Kegelavich 10 tahun lebih muda. Geza mengambil gelar dan nama keluarga keduanya dari Oscar Kegelavich, Count Buzin. Ayah kandung Geza adalah orang biasa, sementara ibunya, Anna, adalah putri tidak sah dari seorang pendeta. Count Oscar Kegelavich berselingkuh lama dengan ibu Geza dan berniat mengadopsi Geza. 15 tahun kemudian, ketika ayah tirinya meninggal, Geza mewarisi kastil dan ia pergi untuk tinggal di sana bersama dengan ibunya. Saat itu, Geza mencoba membuat Louis sangat terkesan dengan keahlian menunggang kuda. Ia juga memastikan bahwa mereka akan sering bertemu dan keduanya menjadi sepasang kekasih. Pasangan itu tidak merahasiakan perselingkuhannya dan Louis dipanggil oleh Kaisar Franz Josep. Akibatnya, Count Geza dan sang putri memutuskan untuk kabur ke Perancis. Atas perintah Kaisar Franz Josep, Prince Philip menantang Geza untuk berdual senjata. Namun sayangnya ia kalah dan harus pulang dengan rasa malu. Pasangan itu tinggal di sana selama beberapa tahun, di mana mereka menjalani kehidupan yang sangat boros. Pedagang berhiasan dan pakaian dengan senang hati memberikan kredit kepada pasangan tersebut, berpikir bahwa suami Louis, pangeran Philip, atau ayahnya, Raja Leopold, akan membayar tagihan mereka. Awalnya, Philip melakukan ini untuk mencoba mencegah skandal yang lebih besar. Namun akhirnya ia memiliki pesan yang dimasukkan ke dalam surat kabar untuk melaporkan bahwa ia tidak lagi bertanggung jawab atas hutang istrinya. Raja Leopold juga tidak mendukung putrinya. Ia bahkan menghapus Louis dari haknya sebagai puwaris. Pada saat kematiannya nanti, sebagian besar kekayaan Raja Leopold II diberikan kepada selirnya, Caroline, dan ke negara Belgia. Ia bahkan tidak berniat untuk meninggalkan sesuatu kepada ketiga putrinya. Suatu ketika, Philip menuduh Geza memalsukan tanda tangan pada surat promes untuk membayar gaya hidup rock and roll mereka. Geza mengirim Louis ke ibunya untuk perlindungan, tetapi mata-mata Austria segera menemukan mereka. Geza ditangkap atas tuduhan pemalsuan, tetapi Philip memikirkan hukuman lain untuk Louis. Anak buahnya masuk ke kamar Louis dan memberinya ultimatum, kembali ke Philip atau dikurung di rumah sakit jiwa. Louis memilih rumah sakit jiwa dan seolah sudah mengantisipasi tanggapannya, Philip telah mengirim bersama seorang pengacara, dokter, perawat, dan diagnosis kegilaan yang telah ditulis sebelumnya. Mereka menangkap Louis, memasukkannya ke dalam kereta, dan menguncinya ke dalam sel di rumah sakit jiwa di luar Wina. Keluarga Belgia Louis memutuskan hubungan dengannya, malu dengan perilakunya serta diagnosis kegilaan. Tetapi Louis menafsirkan jarak mereka sebagai bukti bahwa ia telah dikeroyok. Saya marah atau tidak, mereka meninggalkan saya, yang menunjukkan bahwa saya sebenarnya tidak gila. Dan Louis benar, seseorang yang benar-benar gila seharusnya tidak dapat dimintai pertagung jawaban atas tindakan mereka. Orang itu layak mendapatkan perhatian serta simpati, namun Louis tidak menerima keduanya. Empat tahun kemudian, hukuman Geza dibatalkan dan ia dibebaskan dari penjara. Geza melacak Louis ke rumah sakit jiwa di Saksoni, di mana ia tinggal dengan nyaman, tetapi dijaga ketat oleh polisi dan mata-mata. Selama tiga tahun yang panjang, Geza mengawasi, menunggu, merencanakan untuk bertemu dengan Louis. Suatu hari, ketika sedang berpergian, seorang pengendara sepeda hampir menabrak kereta Louis. Mereka akhirnya bertemu dan Louis langsung mengenalinya. Itu adalah kekasihnya, Geza. Selama berbulan-bulan, mereka mengatur pertemuan penyamaran di taman dan hutan terdekat. Geza kemudian membayar seorang anak laki-laki untuk memberikan Louis sebuah catatan yang berisi harapan. Ketika dokter memutuskan untuk mengirim Louis ke Bavaria, Geza tahu ini adalah kesempatannya. Pukul tiga pagi, penjaga malam institusi mengetuk pintu Louis. Mereka berjingkat melewati penjaga keluar dari gedung, berlari ke hutan di mana Geza telah menunggu. Pasangan itu kabur ke Paris dan akhirnya aman dari Philip atau Franz Josep. Kini, Louis menghadapi masalah finansial dengan kekasihnya. Ia mulai dikejar oleh penagi hutang karena gaya hidupnya yang sebelumnya. Ibunya telah meninggal saat ia menjadi tawanan, sehingga Louis menggugat ayahnya guna mendapatkan uang yang ditinggalkan Mary Henriette dalam surat wasiatnya. Sayangnya, hal itu tidak berhasil. Sebaliknya, ayahnya menawarkan uang tutup mulut untuk meninggalkan Geza dan Louis menolak. Adiknya, Prinses Stephanie, tidak memperlakukannya lebih baik. Ketika Louis dan Philip resmi bercerai pada tahun 1907, Stephanie menolak untuk berbicara dengan kakaknya karena terlalu malu dengan skandal tersebut. Tetapi Louis masih mencoba tenang dan meyakinkan para penagi hutang tentang warisannya yang besar ketika ayahnya nanti meninggal. Faktanya, Raja Leopold II memiliki caranya sendiri. Ia melakukan pencucian uang, mentransfer 55 juta francs to nine, karya seni dan permata ke yayasan Jermat dengan tujuan agar hartanya tidak jatuh ke tangan keluarganya. Perusahaan lain memiliki 58 propertinya dan setidaknya 25 juta obligasi kongo tersebar di tempat persembunyian perusahaan. Setelah Leopold meninggal pada tahun 1909, Louis menyadari bahwa ia telah kehilangan hak warisnya. Ia menggugat pemerintah Belgia yang setuju membayarnya hanya 300 ribu dolar dari 6 juta dolar kekayaan ayahnya. Padahal saat itu, hutang Louis diperkirakan mencapai 3 juta dolar Amerika Serikat yang tentu kita sudah bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Tanpa uang tunai, Louis dan Geza berpindah dari Paris ke Jerman kemudian kembali lagi ke Austria. Pada tahun 1913, Louis dituduh menipu seorang insinyur Jerman sebesar 1 juta dolar dan berkata jika ia akan mendapatkan warisan lagi sebesar 30 juta dolar dari bibinya yang gila, Empress Carlota of Mexico. Sayangnya, hal itu tidak pernah terwujud karena Charlotte hidup 3 tahun lebih lama daripada Louis. Ketika Perang Dunia I pecah, pemerintah Austria melabeli Louis sebagai subjek musuh dan memintanya untuk pergi. Mereka berjuang memenuhi kebutuhan yang bergantung dari kebaikan bangsawan di Bavaria. Tahun 1916, Geza ditangkap dan dideportasi. Louis menganggap ini hanya salah satu lagi penganiayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian ia berkata, perintah datang lagi dari otoritas tertinggi untuk mengasingkan semua orang yang peduli padaku. Pada tahun 1917, kreditur Bavaria-nya sudah muak karena Louis tidak kunjung membayar hutang. Mereka menyita 72 koper pakaian dan aksesoris, menjualnya dengan total 20.500 dolar. Ketika monarki Austria jatuh pada tahun 1918, Louis dan Geza melarikan diri dan menetap di Paris. Ini adalah pemberhentian terakhir mereka dan Geza meninggal pada tahun 1923. Menurut New York Times, Louis tidak memiliki uang untuk menguburkannya. Mereka bilang ia harus bergantung pada turis Amerika baik hati yang memberinya uang. Hanya satu tahun kemudian, Louis meninggal tanpa uang sepeserpun di Jerman dengan gambar Geza didekap di dadanya. Memuarnya diterbitkan pada tahun 1921 yang syarat dengan menyalahkan cobaan mereka serta kesalahan orang lain. Namun di tengah rasa mengasihani diri sendiri, Louis mengungkapkan kalimat yang menurut saya paling tepat dan saya sukai. Dunia tidak menyukai wanita yang membela dirinya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.